Hai co-friends, pada soal kali ini mengenai gerak lurus. Pada soal diketahui mobil bergerak lurus berubah beraturan, di mana karena pada soal tidak ditampilkan grafik dari mobil bergerak, jadi pada soal ini kita tambahkan informasi mengenai grafik kecepatan terhadap waktu, yaitu seperti pada gambar berikut. Di mana pada sumbu vertikalnya yaitu menunjukkan kecepatan, dan pada sumbu horisontalnya menunjukkan waktu. Pada grafik diketahui kecepatan awal dari mobil bergerak yaitu V0 sama dengan 40 meter per sekon. Selanjutnya, kecepatan akhir dari mobil yaitu Vt sama dengan 0 meter per sekon. Waktu selama mobil bergerak sampai dengan berhenti yaitu T sama dengan 8 sekon. Yang ditanya adalah jarak yang ditempu oleh mobil selama 4 sekon. Sehingga yang ditanya adalah S, dengan waktunya kita bisa tulis T aksen sama dengan 4 sekon. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan pada gerak lurus berubah beraturan, di mana pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, S sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah dikali A dikali dengan T kuadrat. S adalah jarak, V0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu, dan A merupakan percepatan. Karena pada soal belum diketahui percepatan dari mobil, kita akan menentukan percepatannya terlebih dahulu. Untuk menentukan percepatan, kita dapat menggunakan persamaan pada GLBB, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah AT, di mana Vt adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, dan T adalah waktu. Untuk Vt yaitu 0, sama dengan untuk V0 adalah 40, ditambah A dikali dengan T yaitu 8. Maka, minus 40 sama dengan 8A. Sehingga, A sama dengan minus 40 dibagi dengan 8. Sehingga, A sama dengan minus 40 dibagi dengan 8, hasilnya adalah minus 5 meter persekon kuadrat. Tanda minus menunjukkan bahwa mobil mengalami perlambatan. Selanjutnya, kita dapat menentukan jarak yang ditempuh mobil selama 4 sekon. Maka, jarak selama 4 sekon, yaitu S sama dengan V0 dikali dengan T aksen ditambah setengah dikali A dikali dengan T aksen kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya, sehingga S sama dengan T0 adalah 40, dikali dengan T aksen adalah 4, ditambah setengah dikali dengan A, yaitu minus 5, dikali dengan T aksen kuadrat, yaitu 4 kuadrat. Maka, S sama dengan 40 dikali 4, yaitu 160, ditambah 4 kuadrat, yaitu 16, 16 dibagi 2, hasilnya adalah 8, 8 dikali dengan minus 5, yaitu minus 40. Maka, S sama dengan 160 ditambah minus 40, hasilnya adalah 120. Dengan satuan, yaitu meter. Jadi, jarak yang ditempuh oleh mobil selama 4 sekon adalah sebesar 120 meter. Jawaban yang benar, yaitu C. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.